A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tapi sisi kecerdasan dan jeniusnya Umar bin Khattab Banyaknya ijtihad-ijtihad Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya Banyaknya inovasi-inovasi dalam pemerintahannya Saya cinta banget sama Umar dalam urusan kecerdasannya Mungkin Umar kalau hidup di zaman kita Akan banyak ngelakuin inovasi dalam pemerintahan Akan banyak memelahirkan produk-produk fikih Yang mungkin bagi sebagian orang dianggap Mengada-ngada nih, gak ada di zaman Rasul Memang gak ada, terus kenapa kata Umar? Bukankah ini baik dan saya yakin Kalau Rasulullah masih hidup pasti Rasulullah akan setuju Karena ini baik Ini yang saya ngefans banget sama Umar Siapa lagi yang saya ngidolain banget Kalau laki-laki adalah Ali bin Abi Talib Orang yang dari kecil udah bersih Gak pernah melihat auratnya sendiri Apalagi aurat orang lain Dalam peperangan Hampir membunuh musuh Tapi gara-gara musuh Kesobek celananya Sehingga kelihatan auratnya Cuma paha doang Ali jadi berpaling muka dan tidak jadi membunuh musuhnya Kenapa? Menjaga pandangan Ini yang ngefans banget Walaupun saya belum bisa menjaga pandangan seperti Ali Ini artinya Kalau lagi ngebahas Ali itu jadi kangen sama Ali Kalau ngebahas Umar itu jadi kangen sama Umar Apalagi kalau ngebahas tentang Rasulullah SAW Rasanya rindu ingin Ada diantar bersama Rasulullah SAW Pernah mimpi ketemu Rasul? Berbahagialah teman-teman Kalau yang pernah bermimpi ketemu Rasul Walaupun kita gak akan pernah ingat wajah Rasul Karena mustahil orang mengingat wajah Rasulullah Kalau hanya ketemu dalam mimpi Mustahil Kalau ada yang mimpi ketemu Rasul Terus bisa menggambarkan sketsa wajah Rasul Itu adalah bisikan syeton Kalau mimpi ketemu Rasul Ketemu sih cuma Lupa wajahnya kayak gimana Kata Nabi Siapa yang melihat aku dalam mimpi Maka dia seperti melihat aku dalam kenyataan Siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi Berarti dia seperti melihat Rasulullah dalam kenyataan Benar-benar ketemu dengan Rasulullah Seolah-olah dia menjadi salah satu Di antara golongan sahabat Nabi Siapa yang tidak bahagia Masuk dalam golongan sahabat Nabi Gimana caranya Mimpi ketemu Rasulullah itu gak bisa dibuat-buat Kalau gak cinta gak mungkin mimpi Saking cintanya Jadi kebawah mimpi Dan itu Butuh doa Butuh cinta Butuh usaha Butuh pengorbanan Sehingga nanti Allah akan memberi kita hadiah Mimpi ketemu Rasulullah S.A.W Saya dulu pernah Waktu kecil banget Sebelum saya sering ikut Musa Bakoh Mimpi ketemu Rasul Terus Nabi bilang gini Dia panggil nama saya Tapi nama itu ada di KTP Bukan nama yang Hanandataki Cari aja nanti Nama aslinya Dia manggil Fulan Fulan Kamu mah Kalau bahasa kita Kamu jangan tinggalkan Al-Quran Peganglah Al-Quran Kata beliau Udah gitu Saya belajar Al-Quran Jadi juara Musa Bakoh Kebawahnya itu ke juara Musa Bakoh Pas saya udah mulai agak-agak gede Udah remaja Mulai puber Dan agak jauh dari Al-Quran Mimpi lagi Mimpinya masuk surga Tapi surganya Gak enak banget Surganya itu gelap Surganya itu gak ada lampu Terus istananya itu Kayak saung-saung Yang udah reot gitu Terus Ada hujan Terus saya duduk dalam saung Terus kehujanan Loh kok surga kayak gini ya Mending di rumah saya Daripada di surga Ternyata Saya semakin jauh dari Al-Quran Allah kayak ngasih sebuah Apa Gambaran tentang amal saya gitu Amal kamu itu kayak gini Rapuh Gak jelas Gak ikhlas Pokoknya banyak aja tegurannya Sampai sekarang saya Kangen pengen mimpi lagi Ketemu Rasul Tapi belum bisa Berarti memang amalnya Belum baik Belum setulus Belum sepolos Ketika saya masih kecil Ini artinya Kalau kita benar-benar Mencintai seseorang Karena Allah Saat ngebahas tentang orang itu Kita jadi semangat Saat membahas tentang orang itu Kita jadi rindu Kita jadi pengen tahu Tentang mereka Kita jadi Kalau ibarat Kita di Instagram Atau di sosial media Itu kepo gitu Ada cewek nge-like Postingan kita Terus dia digambar profilnya Kayaknya cantik gitu Kalau bahasa anak Di komen Bening gitu kan Gambarnya bening Langsung dikepoin Dicari tahu Ternyata dipakai Apa Ditutup gitu Gak semua orang bisa masukkan Agak-agak Kecewa Gak bisa lihat yang lain Kan suka gitu tuh Terus ada lagi yang like Lihat lagi Kalau yang cowoknya Keren nih Kayaknya janggutnya Di pelintir ala Fine kail gitu ya Apa Kumisnya di pelintir gitu Kayak Kumis Apa ya My stupid boss Udah gitu ininya Janggutnya kan Gaya-gaya 2016 Janggutnya tipis Kumis di pelintir Rambutnya Rapi gitu Klimis Pakai kacamata Hitam Walaupun gak Minas Pakai kacamata yang Apa Frame-nya hitam Walaupun gak minus Kacamata Biasa Pas ngelihat kayak gitu Jadi kepo pengen tau nih orangnya siapa Tinggal dimana Dan segala macam aktivitasnya Ini karena kita mulai Pakai perasa Perasaan penasaran gitu Apalagi kalau udah ada hubungan Harusnya kita kepada Rasulullah Keponya dengan membaca siroh Rasul Keponya dengan membaca hadis Rasul Keponya itu dengan cara Mencari tau tentang sosok Rasulullah Itu kayak gimana Makanya Nanti setelah sholat isya Saya pengen share Beberapa kisah Tentang bentuk cintanya Para sahabat kepada Rasulullah Itu tuh luar biasa Kayaknya agak susah kita nirunya Tapi mudah-mudahan jadi penyemangat doang Buat kita Untuk bisa lebih Belajar revolusi cinta Mencintai Allah dan Rasul melebihi apapun Juga Insya Allah nanti kita sharing Cerita setelah selesai sholat isya Barakallahul Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian Setelah Rasulullah s.a.w. wafat Bilal bin Robah Sahabat Nabi Merasa udah gak kuat lagi Tinggal di kota Madinah Karena setiap kali Bilal datang ke masjid Maka Bilal akan melihat Rumah Nabi di sebelahnya Yang di dalamnya ada Kuburan Rasul Jadi kalau kita Bentuk cintanya adalah Kangen pengen ke masjid Nabawi Kalau Bilal justru Karena saking cinta Udah gak kuat lagi Berada di masjid Nabawi Karena orang yang dia cintai Telah Wafat Sehingga sejak Rasulullah wafat Berkali-kali Bilal minta izin Kepada Abu Bakar Untuk ikut jihad Dan gak pulang lagi ke Madinah Pengen tinggal di tempat yang lain Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar Sampai akhirnya Setelah sekian lama Membujuk-membujuk Abu Bakar Bisa diizinkan Pergilah Bilal Dan akhirnya Bilal tinggal di Syam Kalau sekarang Suri Suriah Disanalah Bilal menikah Jadi selama ini dia Asik dengan cintanya kepada Rasulullah Sehingga gak sempat mikirin pernikahan Jadi kalau masih ada yang ngerasa galau soal pernikahan Mending belajar mencintai Allah dan Rasul aja deh Insya Allah gak akan galau lagi soal Kapan nikah Kapan nikah Gak apa-apa Saya mah udah Punya cinta yang besar Yaitu kepada Allah dan Rasul Akan tersibukan dengan sendirinya hatinya Dengan cinta yang sebenarnya Baru berangkat ke Syam Sampai di Syam Bilal menikah di sana Menikah di sana Hidup di sana Sampai setelah beberapa tahun berada di Syam Akhirnya bergantilah pemerintahan Dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khotol Setelah beberapa tahun di Syam Pada suatu malam Bilal menangis Malam-malam dia bangun Nangis Gerung-gerung gitu Kayak anak kecil Istrinya nanya Ya Bilal ada apa Ada apa Kamu mimpi buruk Enggak justru ini mimpi baik Mimpi apa Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah S.A.W Dan Rasulullah bersabda Siapa yang melihat aku dalam mimpi Berarti dia melihat aku dalam Kenyataan Aku bertemu dengan Rasulullah Di dalam mimpi Dan Rasulullah berkata Ya Bilal Kami rindu kepadamu Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami Ya Bilal Setelah bangun dari mimpi itu Bilal semakin rindu kepada Rasul Merasa bersalah Udah lama Enggak menjunguk Rasulullah Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk Kalau bahasa kita Umroh Memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul Berangkat Bilal dari Syam Umroh Ziarah ke makam Rasul Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah Penduduk Madinah itu berasa Seperti hidup lagi di zaman Rasul Senang gitu Dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal Sehingga selesai Bilal solat Selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya Termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar Kemudian Umar berkata kepada Bilal Ya Bilal Sudah lama kami tidak mendengar Suara azan dari Darimu Tolong Bapak kumandangkan sekali lagi azan Seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul Benar Bilal, benar Bilal Kata para sahabat yang lain yang ada di situ Umar Kemudian Abdurrahman Beberapa orang sahabat Ya Bilal azan, azan, azan Kami ingin mendengar suaramu Seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul Kata Bilal Saya tidak akan kuat Kata mereka Coba dulu Coba dulu kamu usahakan Karena kami ingin sekali mendengarnya Saya tidak akan kuat Cobalah wahai Bilal demi kami Supaya kami bisa Semangat lagi dalam beramal soleh Mengikuti perjuangan Rasulullah Akhirnya karena sudah dipaksa terus Bilal pun mengumandangkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal Orang-orang yang ada di rumah Semuanya mengatakan Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali Mereka semuanya Kaget dan bahagia Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit Dari kematiannya Seperti Isa Seolah-olah diturunkan kembali Setelah dia diangkat ke langit Satu kota Madinah itu kaget Kaget bahagia gitu Kayak seorang Ibu yang kehilangan anaknya Tiba-tiba Mendengar suara anaknya Dari jarak dekat Dan ingin dipeluk segera anaknya itu Saking rindunya mereka kepada Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Pasar Yang tadinya rame Tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal Yang masih sayup-sayup Ashhadu an la ilaha illallah Semuanya berlari keluar dari Tempat-tempat kerja mereka Dari pasarnya Dari rumahnya Semuanya berlari ke masjid Ingin memastikan apakah Rasulullah Sudah dibangkitkan kembali Bahagia semuanya Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan Apakah Rasulullah sudah hidup lagi Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama Ashhadu an la ilaha illallah Semuanya semangat datang ke masjid Ngumpul Rame banget Kemudian ketika Bilal mengatakan Ashhadu anna muhammadan rasulullah Ashhadu anna Gak sanggup lagi Bilal berhenti disitu Kemudian Bilal menangis Dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya Lalu satu masjid mendangis Lalu satu kota Madinah menangis Sehingga para ulama mengatakan Tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat Mereka menangis hari itu Kecuali ketika Rasulullah wafat Cuma dua kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat Satu hari ketika Rasulullah wafat Kedua hari ketika Bilal kembali mengumandakan azan Dan mengucapkan Ashhadu anna muhammadan rasulullah Semuanya menangis Semuanya merasa kehilangan Rasulullah Semuanya merasa bahwa Mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis Ya Bilal kenapa kamu tadi menangis Kata Bilal Dulu biasanya kalau saya Selesai mengumandangkan azan Saya akan datang ke hujrohnya Rasul Hujroh Rasulullah itu kamarnya Rasul Rumah kecilnya Rasul Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah Dan memanggil ya Rasulullah As-salah Rasulullah gak keluar Sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus Udah selesai azan Bilal memanggil Rasul Ya Rasulullah As-salah Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah Sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Menangis lagi satu masjid Satu kota Madinah Pokoknya hari itu adalah hari berkabung Sekota Madinah Hari menangisnya kota Madinah Saking rindunya mereka kepada Rasulullah Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara Azan dan muazzin Mengucapkan nama Rasulullah Disitu kelihatan Apakah kita mencintai Rasulullah Lebih dari apapun juga Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak Fattarabbasu Hati-hati Kalau tidak Fattarabbasu Tunggu aja Na'udzubillah min zalib Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita Lalu, I答, I know What up to at like Let fais a kiss Wontya chance A�� Bih ah Let'hish Dé youth ры es Say Sen Se If selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati